Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman masih bersama aku Anissa Dan hari ini teman-teman kita sudah memasuki Lesen yang terakhir dalam kurs aku Dalam lesen aku yang terakhir ini Kita akan membahas tentang dampak positif dari perang dingin Nah di lesen yang kemarin ke-9 Aku sudah menjelaskan tentang dampak negatif dari perang dingin Dan kali ini kita akan membicarakan ternyata setelah perang dingin ini Tidak hanya dampak negatif yang didapatkan Namun ada juga dampak-dampak yang positif yang menguntungkan Apa saja itu? Nah jadi yang pertama dampak positif berdampak di bidang ekonomi Jadi perang dingin membawa dampak positif teman-teman pada perekonomian dunia Hal ini ditandai dengan munculnya negara super power Dengan adanya negara super power Perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemegang modal Mereka saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya Dengan menginvestasikan modal mereka ke negara-negara yang berkembang Yang upah buruhnya masih relatif rendah Sehingga keuntungan mereka juga melambung tinggi Nah jadi negara-negara yang baru berkembang, baru merdeka Akhirnya terbantu juga perekonomiannya Karena ada negara-negara super power Yang menginvestasikan modal-modal mereka ke negara-negara berkembang tersebut Akhirnya bidang ekonomi pun turut maju setelah perang dingin berakhir Selain dampak tersebut dirasakan oleh penerima modal Negara penerima modal Pertumbuhan ekonomi di negara tersebut turut tumbuh pesat Jadi keduanya diuntungkan dalam usaha ekonomi ini Jadi yang memberikan modal juga ekonominya lebih baik Karena industri-nya lebih luas dan lebih maju lagi Dan untuk negara penerima modal juga semakin maju Yang tadinya mau mengadakan usaha apa-usaha apa Namun tidak memiliki modal Namun saat memiliki modal Akhirnya kegiatan ekonominya berjalan dengan baik juga Dan pada saat itu negara pemilik modal Berlomba-lomba untuk menguasai dunia perekonomian Negara dengan modal besar Mendapatkan keuntungan yang besar Begitu pula sebaliknya teman-teman Karena itu muncullah istilah globalisasi ekonomi Nah untuk mengatasi hal tersebut Maka dilakukan beberapa tindakan Seperti menyatukan mata uang Dilakukan oleh negara-negara Di kawasan Eropa Yang menyatukan mata uang mereka menjadi Euro Nah itu di bidang ekonomi Bagaimana dengan bidang lainnya? Nah kalau di bidang militer Karena adanya rasa iri di antara negara-negara yang berseturu Masing-masing negara mulai meningkatkan persenjataannya Mereka melakukan hal ini Agar tidak kalah dengan negara yang besar Dengan begitu persaingan senjata semakin maju Dan berkembang pesat Itu semua mengacu dan memacu tiap negara Untuk terus mengembangkan perlahan Untuk pertahanan negaranya masing-masing Nah jadi dengan adanya perasaan iri dan ingin maju juga Akhirnya di bidang militer mereka berlomba-lomba Untuk menciptakan pertahanan negara yang kuat teman-teman Dan itu berdampak baik untuk kemajuan bidang militer di tiap negara Nah kalau di bidang sosial budaya Dampak positifnya adalah Menyebarnya isu-isu HAM mulai sedikit demi sedikit mengglobal Dan secara langsung Adanya undang-undang tentang HAM mulai diakui Karena itu rakyat menyetujui peresmian HAM itu sendiri Dengan adanya HAM Rakyat semakin percaya akan adanya demokrasi Dan tidak ada lagi penindasan bagi kaum lemah Jadi yang tadinya banyak kasus-kasus pelanggaran HAM Dengan adanya kasus tersebut atau hal-hal isu-isu tentang HAM ini Menjadi sorotan Dan akhirnya adanya undang-undang tentang HAM Itu akhirnya kasus-kasus HAM ini mulai berkurang teman-teman Karena adanya undang-undang tersebut Nah kemudian kalau di bidang antareksa Kalau di bidang antareksa Ini perang dingin ini juga membawa pengaruh besar Pada perkembangan ke ruang angkasaan yang kita miliki Saat itu kedua negara yang bersengketa Amerika dan Uni Soviet sering berlomba Menyebarkan doktrin-doktrin yang mereka miliki Nah mereka berlomba meluncurkan roket luar angkasa Yang hasilnya kita semua akhirnya jadi mengetahui Bahwa sebenarnya kita ada pada tatanan tata surya yang mana Di galaksi apa Nah kemudian bagaimana juga proses terbentuknya Nah terlepas dari siapa yang pertama kali mengabarkan berita ini Namun dengan adanya perang dingin Secara tidak langsung juga Berdampak pada perkembangan ilmu pendidikan ke ruang angkasaan kita Jadi mereka yang berlomba-lomba Untuk lebih maju dalam bidang antareksa Akhirnya ilmu-ilmu yang mereka dapatkan Hal-hal informasi yang mereka dapatkan di luar angkasa sana Dishare dan diberitahukan kepada seluruh dunia Dan akhirnya kita juga jadi mengetahui bagaimana sih Tatanan surya di luar sana Dan seperti apakah keadaan bumi tempat kita tinggal ini Nah kemudian kalau di bidang teknologi ini teman-teman Pada masa perang dingin, sains dan teknologi Yang terpaut dengan kegiatan militer Ini mendapat sorotan lebih dari pemerintah Jadi pemerintah ini bersedia mengeluarkan dana yang besar Demi kemajuan IPTEC di negara mereka Jadi pemerintah tidak segan-segan mendanai proyek-proyek yang berbau IPTEC Nah pada periode ini tumbuh disiplin ilmu yang mempelajari dampak sains pada masyarakat Di negara-negara maju, teknologi modern bukan lagi urusan individu atau komunitas berskala kecil Namun mempunyai tujuan yang nasional bahkan didukung oleh negara Selain memiliki tujuan nasional, militer, ekonomi dan pengalian sumber-sumber daya alam Yang ada juga untuk mewujudkan produksi barang dengan skala besar Jadi di bidang teknologi ini akhirnya juga semakin maju dan semakin maju lagi Dan bahkan negara turut memberikan dukungannya berupa materi dan moral juga Nah itu dia teman-teman dampak positif yang ditimbulkan dari perang dingin Dan itu sebagai penutup dari kurs aku tentang sejarah perang dingin Mudah-mudahan sepanjang kurs aku ini teman-teman bisa mengikuti keseluruhan lessonnya Dan bisa lebih mudah memahami sejarah tentang perang dingin Kalau begitu itu saja teman-teman untuk lesson aku hari ini Sampai ketemu lagi di kurs-kurs yang terbaru dari aku Terima kasih sudah mengikuti sepanjang kurs aku ini teman-teman Sampai berjumpa lagi Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati